Maaf Adalah Allah Allah yang kamu harus Jadikan wali Allah yang kamu harus jadikan pelindung Andalan Allah yang Kamu boleh menyampaikan Rahasia kamu kepadanya Karena memang tidak ada rahasia di sisi Allah Mau Boleh jadi antara saya dengan dia ada rahasia Dan jelas ada rahasia Tapi antara saya dengan Allah Ya Allah saya miskin Ya Allah saya butuh ini Sampaikan itu Karena Allah adalah wali Anda meminta perlindungan pada Allah Anda mau mencintai Cintai Allah Nama waliukumullah Baru siapa lagi Warasuluhu Rasulnya Siapa lagi Wallazina amanu Dan orang-orang yang beriman Tetapi ada syaratnya Siapa itu orang beriman Wallazina yuqimunas salah Wayu'tuna zakat Wahumrah Yaitu Orang-orang yang beriman Yang melaksanakan Salat dengan baik Bersinambung Sesuai Rukunnya Syaratnya Khusuknya Dan mereka itu Menunaikan zakat Dengan sempurna Dalam Dan mereka itu Dalam keadaan Rukuk Nah ini ayat Kita lihat Ayat ini menjadi Bahasan ulama Panjang lebar Ada yang berpendapat Bahwa ayat ini Turun Berkaitan dengan Suatu kasus Di masjid Nabawi Di Medina Waktu itu Ada seorang Peminta Minta Minta Tidak ada yang beri dia Dia kemudian Berucap Begini Ya Allah Saya datang Ke masjid Rasulmu Meminta Sesuatu Tidak ada yang Beri saya Dalam Riwayat itu Dikatakan Sayyidina Ali Waktu itu Sedang Salat Dia Salat Dengar Orang itu Berucap Demikian Waktu dia Rukuk Maka dia Keluarkan Cincinnya Dia kasih Dia kasih Cincinnya Karena dia Tidak mau Orang itu Mengadu pada Allah Bahwa Dia masuk Di masjid Tidak Riwayat Ini Riwayat Ini Ada ulama Ulama Yang Membenarkannya Ada juga Ulama Yang Tidak Membenarkannya Yang Membenarkannya Juga Terbagi Dua Ada Yang Berkata Bahwa Kalau Begitu Ayat ini Mengisyaratkan Bahwa Alibnya Abi Talib Adalah Wali Dia Yang Memimpin Umat Islam Setelah Rasul Ini Kelompok Syiah Berpendapat Begitu Ulama Ulama Lain Berkata Tidak Ini Ayat Hanya Memberi Contoh Salah Seorang Yang Hendaknya Dijadikan Wali Yaitu Yang Sifatnya Melaksanakan Sholat Menunaikan Zakat Patuh Dan Tunduk Kepada Allah Ulama Yang Ketiga Lagi Berkata Itu Riwayat Tidak Benar Betapapun Kalau Benar Dari Satu Sisi Ini Kata Imam Al-Qurtubi Ini Mengisyaratkan Bahwa Kalau Orang Sholat Itu Tidak Tidak Ada Halangan Buat Dia Melakukan Sesuatu Asal Geraknya Tidak Ini kan Keluar Cincin Beri Ini Itu Tidak Apa-apa Itu Dia Dinjauannya Dari segi Hukum Seperti itu Saya kira Kita lanjutkan Kita lanjutkan Kembali Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Kami Akan Melanjutkan Kembali Urayan Surat Al-Ma'idah Hayat 55 Ini Setelah Pesan-pesan Berikut